Pemirsa gelombang petisi dan deklarasi terkait dengan kondisi pemerintah jelang pemilu terus bergulir. Kali ini, Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah. Guru besar, profesor dan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berkumpul di halaman gedung rektorat. Para akademisi ini membacakan pernyataan sikap terhadap kondisi pemerintah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja terlebih menjelang pemilu. Ada delapan poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam momen ini, diantaranya himbauan terhadap pemerintah pusat, daerah, dan TNI Polri untuk bersikap metral dalam pemilu, serta meminta aparatur penegak hukum tidak dijadikan sebagai instrumen politik. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik, sehingga hukum alpada dari nilai-nilai normal dan etika. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan lubek dan judil. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan kondisi Indonesia, khususnya penegakan hukum yang dinilai melemahkan etika, tata kelola, dan kepemimpinan bangsa. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwang Syah, Ainus Malap.